Pada sosialisasi Peraturan Bank Indonesia No. 20-2 tahun 2018 yang dilakukan di kantor BI Perwakilan Wilayah Kepulauan Riau di Batam pada Kamis 13 September 2018 secara tegas disampaikan tentang pembatasan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan keluar daerah pabian Indonesia. Pembawaan UKA lintas batas di atas setara Rp1 miliar tidak dibenarkan oleh perorangan hanya boleh dilakukan oleh bank dan kegiatan usaha penukaran valuta asing yang bukan bank dan telah mendapatkan izin dari BI. Atas pelanggaran PBI ini dikenakan sanksi denda sebesar 10% dari uang yang dibawa atau maksimal Rp300 juta. Untuk itu, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Kantor Pelayanan Utama B Cukai di PB Batam Raden Evi Suhartan Kyo mengatakan bahwa pihaknya juga telah mempersiapkan semua kebutuhan teknis dalam mendukung pelaksanaan PBI 2018 ini. Informasi juga diperluas kepada masyarakat, terutama perusahaan penyedia jasa uang, agar mendapatkan izin dari BI. Intinya dengan peraturan pembawaan uang ini tidak melarang orang untuk membawa uang dalam bentuk rupiah atau uang asing, tetapi kami menghimbau agar para penumpang, awasara pengangkut itu mematuhi aturan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mendiklir, memberitahukan. Memberitahukan apa adanya. Prinsipnya adalah safe assessment. Kalau dia memberitahukan, berarti kan tidak akan sanksi. Direktur TPPU Deputi Bidang Pemberantasan BNNRI, Bahagia Dahi mengatakan, penyedia jasa keuangan pun harus berhati-hati. Sebab selain kontrol lalu lintas UKA yang dilakukan melalui PBI, pengawasan terhadap tindak bidana pencucian uang juga diperketat pada setiap jenis transaksi mata uang-uang asing. Kedepan kita akan coba, mereka-mereka PJK ini bisa, saya sudah katakan tadi, teman-teman yang memang bergerak di bidang PJK, itu bisa terjerah hukum. Karena di pasal 10 Undang-Undang nomor 8 2010 itu diamanatkan seperti itu. Bisa turun serta. Karena kekurang hati-hatian tadi. Nah ini yang kita himbau sekarang. Selama tahun 2017 hingga sekarang, aparat B dan Cukai Batam telah melakukan dua penindakan dengan mengikuti ketentuan pada PBI sebelumnya. Sedangkan untuk TPPU, BNN telah mengamankan 6,8 triliun rupiah dari sejumlah 14 negara. Selain mendukung upaya penjagaan TPPU, adanya PBI 2018 ini juga merupakan langkah BI untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.